Naga Beracun Jilid 30 Bu Giyok Chu menjadi marah sekali Bocah sombong kau akan tetapi suaminya sudah menyentuh lengannya menyabarkan Suami istri itu sama sekali tidak tahu betapa wajah Siongki berubah mendengar tuduhan bahwa dia jahat, pengkhianat dan pemberontak itu Orang ini telah mengetahui rahasianya, pikirnya terkejut sekali Engkau yang jahat Engkau bohong dan melakukan fitnah Dia berbohong, suhu dan subuh kata Siongki Dia tidak tahu bahwa sejak tadi Tianqi memperhatikan Sehingga Tianqi melihat pula betapa wajah Siongki tadi berubah agak pucat dan nampak kaget dan gelisah Si Han Beng sendiri cukup waspada untuk melihat sesuatu yang ganjil dan tidak beres dalam pemunculan pemuda itu Dalam tuduhan-tuduhannya terhadap muridnya Nanti dulu, sobat muda kata si Han Beng dan suaranya berwibawa, sinar matanya mencorong memandang wajah tampan itu Engkau menuduh muridku jahat, pengkhianat dan pemberontak Apa alasanmu menuduhnya sekeji itu? Tanpa alasan dan bukti yang kuat, bagaimana kami dapat percaya bahwa murid kami melakukan seperti yang kau tuduhkan itu alasannya? Buktinya Hem, tanyakan saja kepada muridmu yang berengsek itu, Wong Ho Sin Leong Atau engkau juga telah mengajarkan Kepadanya bagaimana untuk menjadi pengecut, tidak berani bertanggung jawab jahanam Engkau menabur fitnah yang bukan-bukan kepada ku Siongki menggertak Karena tanpa ada buktinya, tak mungkin ada orang yang mengetahui bahwa dia pernah berusaha membunuh Kaisar di istananya Bahwa dia adalah kaki tangan pangeran Li Seng Cun yang memerontak Fitnah? Hem, kiranya engkau memang seorang pengecut besar Aku sendiri yang mencegahmu dan di Tok Sio Chia Oling menyerbu kamar Kaisar dan hendak membunuh Sri Baginda Kaisar Bahkan ibuku juga lewas di tanganmu, karena tusukan pedangmu Mana pedangmu yang tumpul itu, itulah buktinya wajah suami istri pendekar itu berubah mendengar ucapan ini Murid mereka bekerja sama dengan wanita iblis di Tok Sio Chia menyerang Kaisar Juga Siongki terkejut bukan main dan wajahnya menjadi pucat sekali Sekarang dia ingat bahwa ada dua orang gay wanita yang menghalangi dia dan Oling ketika menyerang Kaisar Dan seorang di antara dua wanita itu adalah orang yang kini berdiri di depannya Menyamar sebagai seorang pemuda Bo Hongka Siongki membentak nyaring dan dia pun sudah menerjang ke depan Membacokan pedangnya ke arah pemuda itu Kini dia tidak seperti tadi yang hanya membelah diri, kini tidak menyerang untuk membunuh Maka dia mencerahkan seluruh tenaganya dan pedang itu Menyambar dasyat ke arah kepala pemuda itu Si Han Beng dan Bu Giokcu masih lemah, tenaga mereka masih belum pulih, maka mereka tidak berdaya mencegah Sedangkan Tianqi dan Chin Chin masih bingung, tidak tahu harus berbuat apa Pemuda tampan itu menggerakkan pedangnya menangkis Teranggak pedang di tangan pemuda itu terpental jauh, terlepas dari pegangannya dan ujung kaki Siongki sudah menendang dan membuatnya roboh terjengkang Orang ini harus mati, pikir Siongki karena rahasia tentang dirinya akan dibuka Kalau hal itu terjadi, bukan saja dia akan berhadapan dengan kedua orang gurunya Bahkan dengan pasukan keamanan pemerintah yang tentu sedang memburunya Siongki, jangan bentak Bu Giokcu ketika melihat murid itu menerjang lagi untuk memberi serangan mematikan kepada tubuh pemuda yang sudah terjengkang itu Akan tetapi, nyonya yang menghadang ini terdorong oleh tangan kiri Siongki dan Bu Giokcu terhuyung ke belakang Si Hon Beng yang juga tahu bahwa dia sendiri tidak mempunyai tenaga, cepat berseru Tian Ki cegah dia, Tian Ki maklum apa yang harus dia lakukan Sekali melompat dia sudah menghadang dan dia mendorong dengan kedua tangannya ke arah Siongki Bukan dengan tenaga dari hawa beracun, melainkan dengan tenaga sinkangnya Wut, dos Siongki berseru kaget dan terhuyung ke belakang Siongki, perlahan dulu Paman dan bibi melarangmu membunuhnya kata Tian Ki Sementara itu, pemuda tampan tadi terjengkang ke dekat si Hon Beng dan pendekar ini hendak membantunya bangun Melihat pemuda itu terkena tendangan dan menyeringai kesakitan Akan tetapi pemuda itu menepiskan tangannya yang hendak membantunya bangkit Hem, aku sudah kalah Wong Ho Sin Leong Si Hon Beng dan Bu Giokcu Kalian sepasang pendekar besar yang namanya terkenal di seluruh dunia kangong Kalian bunuhlah aku agar sebelum mati aku dapat menyaksikan sendiri Betapa kalian yang bernama besar ini tiada lain Hanyalah dua orang pengecut besar, tidak bertanggung jawab Bahkan kini membantu murid kalian yang pemberontak sobat Berulang kali engkau memaki kami pengecut tidak bertanggung jawab Apa maksudmu Si Hon Beng merasa penasaran sekali dan ingin mengetahui Bagus, engkau masih berpura-pura, Hwan G. Ho Sin Leong Engkau dan istrimu membiarkan anak kalian diculik orang Tak pernah berusaha merebutnya kembali Bukankah itu merupakan sikap pengecut yang tak bertanggung jawab? Orang macam apa itu? Dan sekarang, kalian mempunyai murid yang jahat dan pengkhianat Membantu pemberontakan pangeran Li Sencun dan nyaris membunuh Kaisar Sehingga ibuku yang melindungi Kaisar tewas oleh pedang murid kalian yang bagus ini Jahanamka Siongki mengeluarkan teriakan seperti binatang buas yang marah sekali Dan dia sudah menerjang maju, tidak memperdulikan suhu dan subonya Akan tetapi sejak tadi Tianqi waspada dan selalu memperhatikan gerak-gerik Siongki Maka begitu melihat pemuda itu meloncat dan menerjang Dia pun bergerak ke depan menyambut Melihat ini, Cin Cin juga melompat ke depan dengan pedangnya menyambar pedang Siongki Pada saat Tianqi mendorongnya dengan tenaga sinkangnya Terang pedang di tangan Siongki terpental Sebetulnya, kalau saja dia tidak didorong oleh Tianqi yang membuat tubuhnya terhuyung Tidak semudah itu pedangnya dapat terpental oleh pukulan pedang Cin 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 Cin, mundurlah, kata Tianqi dan dia menghampiri Siongki dengan sikap tenang dan sabar Siongki, ingat, segala persoalan dapat dibicarakan Engkau tidak boleh menentang kehendak gurumu Mari kita bicara baik-baik, dia bohong Bocah Sinting itu bohong Suhu dan Subo tidak semestinya percaya omongan seorang tukang fitnah Macam dia teriak Siongki marah Sementara itu, si Hon Beng dan Bu Giokcu menjadi pucat wajah mereka mendengar kata-kata pemuda itu Mereka terbelalak, bahkan Bu Giokcu menekan dadanya dan terhuyung ke belakang Seolah-olah ucapan pemuda itu menusuk jantungnya Si Hon Beng juga terbelalak memandang kepada pemuda itu Siapa, siapa, ibumu-ibuku bernama Kuahbilan, wanita yang jauh lebih baik terhadap diriku daripada orangtuaku sendiri Walaupun ia telah menculik diriku dari tangan ayah dan ibu kandungku yang tidak berani bertanggung jawab Yang membiarkan saja aku diculik orang Dan kini pemuda itu menangis ter sedul-sedul Lan-lan Bu Giokcu menjerit Hang-lan si Hon Beng juga berteriak Dengan bercucuran air mata Suami istri pendekar itu mengembangkan kedua lengan hendak merangkul pemuda itu Akan tetapi pemuda itu yang bukan lain adalah hang-lan yang menyamar pria, meloncat ke belakang Tidak, tidak Sebelum kalian menjelaskan kenapa kalian tidak merebut aku kembali dari tangan penculik Jangan sentuh aku tanda seru menyaksikan peristiwa hebat ini Tian-ki dan cin-cin terbelalak, kaget dan heran, dan terharu Akan tetapi yang paling kaget adalah desyongki Seperti disambar peti rasanya ketika ia melihat kenyataan bahwa pemuda itu adalah seorang gadis Dan putri suhaunya yang selama belasan tahun ini hilang Dan justru putri suhaunya itu yang mengetahui rahasianya Selaka, pikirnya dan dengan wajah pucat dia mengambil keputusan nekat Kalau dia tidak cepat bertindak, tentu gadis Itu akan membongkar segalanya dan dia tidak mendapatkan alasan lagi untuk menyangkal Jahanam bohong kau bentaknya dan kini dengan tangan kosong Dia sudah menerjang ke arah hang-lan yang kebetulan meloncat ke belakang tadi dan berada dekat dengannya Dia meloncat bagaikan seekor harimau menerkam dan kedua tangannya berubah merah Ternyata dalam kemarahan dan kenekatannya, pemuda ini telah menggunakan ilmu silat Hwi Tiao Sin Kun Silat Sakti Raja Wali Terbang Dan mengerahkan tenaga Ang Tok Chiang, tangan racun merah, ke dalam kedua tangannya yang mencengkram Sebetulnya, ilmu Ang Tok Chiang ini adalah ilmu sesat dari mendiang bantok Molifang Bicu Yang pernah menjadi guru Bu Giok Chu dan telah mengajarkan ilmu sesat itu kepadanya Bu Giok Chu sendiri, mengajarkan Ang Tok Chiang kepada Siong Ki bukan untuk dikuasai Melainkan untuk menambah pengetahuan murid suaminya itu agar mengenal ilmu sesat dari golongan hitam dan dapat menjaga diri Tidak tahunya, diam-diam Siong Ki melatih dirinya dengan ilmu pukulan beracun itu Dan kini dia sengaja menggunakan ilmu itu agar sekali cengkram dapat membunuh Hang Lan Dan dia telah menguasai ilmu silat Raja Wali Terbang dengan baik Maka gerakannya itu hebat bukan main Bagaikan seekor Raja Wali, dia menyambar turun menyerang Hang Lan yang sedang lengah karena marah dan bersedih, sedang menangis Pada saat yang amat gawat bagi keselamatan Hang Lan itu, di mana ayah ibunya yang sakti tidak berdaya karena mereka telah kehilangan Tenaga untuk mengobati Tiong Ki dan belum pulih, terdengar suara melengking nyaring dan tubuh Tiong Ki sudah meloncat ke atas, menghadang serangan Siong Ki yang dahsyat sekali itu Akan tetapi, karena tadinya Tiong Ki tidak menyangka Siong Ki akan menyerang secara tiba-tiba kepada Hang Lan Dia agak terlambat sehingga tidak dapat menangkis atau membalas serangan itu Melainkan hanya membuat tubuhnya sebagai penghalang agar Siong Ki tidak dapat menyerang Hang Lan Melihat tubuh Tiong Ki menghalang di udara, Siong Ki menjadi marah bukan main Semua kekecewaan, kemarahan, dan ketakutan tertumpah keluar kepada Tiong Ki Maka dengan gerengan buas, kedua tangan yang merah itu mencengkeram ke leher Tiong Ki untuk menjakitnya Kalau saja yang kena cengkeram itu leher Tiong Ki, agaknya sukarlah baginya untuk menyelamatkan nyawanya Akan tetapi, dalam keadaan tersudut itu, Tiong Ki masih mampu menarik lehernya ke belakang sehingga cengkeraman itu mengenai pundak dan bahunya Tiong Ki cincin berseru dengan wajah pucat dan dengan pedang di tangan ia siap membantu kekasihnya Matanya terbelalak melihat betapa kini kedua orang pemuda itu terbanting jatuh dan kedua tangan merah Siong Ki itu masih mencengkeram pundak dan bahu Tiong Ki Jari-jari tangan itu bagaikan cakar harimau, telah menancap dan masuk ke dalam kulit pundak dan bahu, dan nampak Tiong Ki menyeringai kesakitan Tubuh mereka bergulingan di atas tanah, namun tetap saja cengkeraman kedua tangan itu terus menempel di tubuh Tiong Ki Cincin mengejar dan siap untuk menyerang Siong Ki Akan tetapi, dua orang pemuda itu berhenti bergulingan dan Tiong Ki bangkit sambil mengerang kesakitan Sementara itu, Siong Ki menggeletak tak dapat bergerak lagi Kedua tangan, bahkan juga mukanya, berubah menghitam dan ternyata dia telah tewas keracunan Kiranya ilmu pukulan beracun Ang Tok Chiang yang dipergunakan mencengkeram itu bahkan memperkuat hawa beracun di tubuh Tiong Ki Dan hal ini tidaklah aneh karena Ang Tok Chiang adalah ilmu yang dirangkai oleh mendiang bantok Moli Jadi masih satu sumber dengan racun yang mengeram di tubuh Tiong Ki Oleh karena itu, biarpun hawa beracun di tubuh Tiong Ki sudah berkurang Namun dengan masuknya racun Ang Tok Chiang melalui cengkeraman Siong Ki Hawa beracun itu bertambah kuat Tiong Ki tidak mengerahkan hawa beracun itu Akan tetapi ketika tubuhnya dimasuki racun Ang Tok Chiang Dengan sendirinya hawa beracun di tubuhnya bangkit dan menyambut Sehingga Siong Ki keracunan sedemikian hebatnya Sehingga dalam waktu beberapa detik saja hawa beracun telah merenggut nyawanya dan membuat mukanya menjadi hitam Tiong Ki Cincin menghampiri kekasihnya dan Tiong Ki tersenyum Memandang ke arah pundak kiri dan bahu kanan ia yang luka berdarah Lalu menoleh ke arah tubuh Siong Ki Menghelah nafas dan berkata Aku tidak apa-apa, Cincin, tapi dia, bukan salahmu, Tiong Ki Murid durhaka yang telah menyimpang dari jalan kebenaran telah menerima hukumannya, kata si Hon Ding Sementara itu, Bu Giok Chu dengan air mata masih bercucuran mendekati Hang Lan Kau, kau Hang Lan anakku gadis berpakaian pria itu pun menangis Akan tetapi kembali ia melangkah mundur ketika ibu kandungnya mendekatinya Nanti dulu, aku ingin mendengar dulu kenapa seorang ayah dan ibu kandung membiarkan saja anaknya diculik orang Kenapa ayah ibu kandung tidak menyayang anaknya, bahkan si penculik amat sayang seperti ibu sendiri Kenapa Hang Lan, anakku? Marilah kita masuk ke dalam rumah dan kami akan menceritakan kepadamu, kata si Hon Ding Tidak jawab Hang Lan tegas Sebelum mendengar sebabnya, aku tidak akan masuk ke rumah kalian Aku tentu akan membenci kalian dan tidak akan mau mengakui ayah ibu yang membiarkan anaknya diculik orang tanpa mencarinya Aku harus mendengar dulu apa sebabnya, baru akanku pertimbangkan apakah kalian pantas menjadi ayah ibuku atau tidak Si Hon Ding menghampiri istrinya Kau, ceritakanlah, katanya kepada istrinya Akan tetapi ibu Giyok Cuh hanya menangis Ibu ini merasa hatinya seperti diremas-remas, akan tetapi ia pun tidak dapat menyalahkan putrinya Ia dapat merasakan betapa sakit rasa hati putrinya itu setelah mengetahui bahwa ayah ibunya sama sekali tidak pernah mencari ia yang sejak kecil diculik dan dilarikan orang Melihat keadaan mereka, Tian Qi berkedip pada Chin Chin lalu berkata kepada si Hon Beng dan Bu Giyok Cuh, Paman dan Bibi Sebaiknya kalau Chin Chin dan aku lebih dulu membawa jenazah Sun Qi ke dalam dan mengurusnya bersama para pembantu Sedangkan Paman dan Bibi bicara di sini, si Hon Beng mengangguk dan merasa kagum akan kebijaksanaan pemuda itu Tadipun, kalau tidak ada Tian Qi yang mengorbankan diri, mungkin putri mereka telah lewas di tangan Song Qi Tian Qi, dibantu oleh Chin Chin, lalu mengangkat jenazah Song Qi ke dalam rumah, meninggalkan suami istri itu bertiga saja dengan Hang Lan Hang Lan masih berdiri dengan kedua pipi basah air mata, akan tetapi sikapnya tegak dan menentang Pandang matanya penuh rasa penasaran, sehingga setiap kali bertemu pandang dengan putrinya, Bu Giyok Cuh kembali tak dapat menahan tangisnya Diam-diam si Hon Beng memperhatikan putrinya dan dia melihat bahwa ada suatu ketinggian hati seperti sikap seorang bangsawan tinggi pada putrinya Pandang mati itu, seperti pandang mati seorang putri Hang Lan, kami berdua memaklumi sikapmu ini Memang kalau dipandang sepintas lalu, kami seperti bukan orang tua yang baik dan mengeyang Anak, akan tetapi engkau perlu mengetahui sebab-sebabnya Nah, dengarlah baik-baik 16 tahun yang lalu atau lebih, ketika itu engkau baru berusia 2 tahun dan diajak bermain-main oleh Song Qi Murid kami tadi, engkau diculik orang dan Song Qi ditotok sehingga tidak dapat bergerak Penculik itu adalah Kuah Bilan, masih terhitung sumoiku sendiri Si Hon Beng lalu menceritakan tentang hubungannya dengan Kuah Bilan, mengapa Kuah Bilan menaruh sakit hati kepadanya Kuah Bilan telah menjadi istri suhu Sintiau Liu Bok Ki, juga gurunya sendiri Setelah suhu Liu Bok Ki meninggal dunia, Kuah Bilan mendendam kepadaku karena ia menganggap bahwa akulah penyebab kematian Suhau Si Hon Beng menghela nafas panjang Sebetulnya, riwayat itu tidak akan diceritakan kepada siapapun juga dan akan dibawanya sampai mati Akan tetapi sekali ini dia harus menceritakan segalanya dengan gamblang kepada puterinya Kalau dia menghendaki puterinya itu kembali kepadanya Sinar Meca Hang Lan masih tetap keras dan penuh rasa penasaran Akan tetapi ia tidak memotong cerita pendekar itu Sebetulnya, dahulu sebelum aku bertemu dengan ibumu ini Suhu menghendaki agar aku berjodoh dengan Kuah Bilan Akan tetapi aku bertemu dengan ibumu dan kami menikah Agaknya Suhu marah sekali dan Kuah Bilan kecewa Kemudian, Kuah Bilan menjadi istri Suhau yang sudah puluhan tahun menduda Setelah Suhu meninggal dunia, Bilan pergi mencari kami Kesini Ia marah-marah dan mengatakan bahwa Suhu meninggal dunia karena kecewa dan menyesal kepadaku Yaitu karena aku tidak menurut kehendak Suhu dan menikah dengan ibumu Ketika ia datang berkunjung, engkau baru berusia dua tahun Aku pun merasa menyesal sekali dan berduka atas kematian Suhu Nah, biarpun Kuah Bilan meninggalkan kami dengan baik-baik Ternyata diam-diam ia masih mendendam dan ia membawamu lari untuk membalas dendamnya itu Akan tetapi kalian yang berilmu tinggi kenapa tidak mengejar dan merebutku kembali Hang Lan masih penasaran karena justru kenyataan inilah yang membuat ia merasa penasaran sekali Anakku, jangan engkau menyalahkan ayahmu Ketika Kuah Bilan menculikmu, ia meninggalkan tulisan di atas tanah bahwa Kalau kami melakukan pengejaran dan berusaha merebutmu, ia akan membunuhmu Kami tidak berdaya, kami mengetahui bahwa Kuah Bilan bukan seorang jahat Akan tetapi, dendam sakit hati dapat membuat seseorang menjadi macu gelap Kami tidak berani melakukan pengejaran karena takut kalau-kalau ia melaksanakan ancamannya Justru karena yakin ia bukan orang jahat itulah yang membuat kami terpaksa merelakan engkau dibawa pergi Dengan harapan sekali waktu ia akan sadar dan mengembalikanmu kepada kami Dan kami didik syongki agar setelah dewasa dia dapat pergi mencarimu Dia tidak akan dikenali Kuah Bilan Bahkan baru-baru ini kami menyuruh dia pergi untuk mencarimu Pandang macu Hang Lan mulai berubah lunak Ia mulai mengerti mengapa ayah dan ibu kandungnya tidak melakukan pengejaran untuk merampas ia kembali dari tangan penculiknya Ia kini mengerti Kuah Bilan pernah mencinta ayah kandungnya dan karena tidak dibalas cintanya Bahkan ayah kandungnya yang sudah dijodohkan dengannya itu memilih gadis lain menjadi istrinya Maka Kuah Bilan mendendam Apalagi setelah suaminya, yaitu gurunya sendiri, meninggal dunia karena kecewa terhadap si Han Beng Dendam Kuah Bilan makin mendalam Kemudian, agaknya setelah hilang dendamnya, Kuah Bilan sudah terlanjur menyayangnya sebagai putri sendiri Maka tidak mau mengembalikannya Bahkan Kuah Bilan agaknya akan merahasiakan terus keadaan dirinya itu kalau saja tidak menghadapi ajalnya Hang Lan, Anaku Aku ibumu, aku yang mengandungmu dalam perut selama sembilan bulan Aku yang melahirkanmu dengan taruhan nyawa Bagaimana mungkin aku tidak sayang padamu, Anaku? Semenjak engkau dilarikan Bilan, setiap malam aku menangis Aku bersembahyang, mohon kepada Tuhan agar engkau diberi keselamatan dan kesehatan Kemudian, akhir-akhir ini, membayangkan engkau telah dewasa Aku bersembahyang setiap akan tidur, mohon agar engkau diberi kebahagiaan Aku-aku tak pernah hentinya menyayangmu, Hang Lan Bagaikan air bah yang lepas dari bendungan, Hang Lan menjerit dan menubruk Bu Giokcu Ibu tanda seru mereka berdekapan sambil menangis bercuman dan Bu Giokcu menengadah Memandang langit dengan air mata bercucuran akan tetapi mulut tersenyum tebar Bibirnya gemetar mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Terima kasih, terima kasih Tuhan, aku telah menemukan kembali anakku, Hang Lan Ah, Hang Lan anakku, dan ibu yang terlalu bahagia ini tak dapat menahan lagi dirinya Yang memang sudah kehabisan tenaga Sinkang Ia lemas dan pingsan dalam rangkulan Hang Lan Ibu, ibu Uu Hang Lan menengok ke arah si Han Beng yang masih berdiri sambil mengusap air matanya sendiri dengan punggung tangan Ayah, ini ibu bagaimana si Han Beng menghampiri dan memegang pergelangan tangan istrinya Ibumu terguncang perasaannya, mari kita bawa ia masuk, Hang Lan Ayah Hang Lan membiarkan si Han Beng memondong istrinya, dan Hang Lan memegangi lengan ayahnya, ikut masuk ke dalam rumah di mana ia dilahirkan Tak lama kemudian mereka semua telah duduk di ruangan dalam rumah itu Jenazah Siongki telah dikebumikan dengan bantuan para tetangga secara sederhana Hang Lan yang sudah bertukar pakaian wanita, ikut pula berkabung karena ia pun terarum mendengar cerita ayah ibunya betapa dulu Ketika ia masih kecil Siongki yang mengasuhnya, menggendongnya dan mengajaknya bermain main Hang Lan, sekarang ceritakan tentang dirimu, sejak engkau dibawa pergi oleh kuabilan Tanya Bu Giok Chu sambil memegangi tangan puterinya yang duduk di sebelahnya Setelah kini berpakaian wanita, Hang Lan nampak cantik jelita, mirip sekali dengan ibunya Di ruangan itu duduk pula Cincin dan Tian Qi yang luka-luka dipundak dan bahunya telah diobati Hang Lan telah diperkenalkan kepada Tian Qi dan Cincin Dan ia merasa kagum sekali mendengar bahwa Tian Qi adalah putera kakak angkat ayahnya dan memiliki kepandayan yang liai sekali Bahkan tadipun kalau tidak ada Tian Qi, mungkin ia telah lewas di tangan Siongki Juga ia kagum kepada Cincin yang cantik manis dan ikut kelembira mendengar bahwa kedua orang itu telah bersepakat untuk menjadi suami istri Ceritanya panjang, ibu, kata Hang Lan dan ketika ia memandang ibunya, terpancar sinar kasih sayang dalam matanya yang membuat Bu Giok Chu teraruh sekali Lalu ia menceritakan pengalamannya ketika menjadi puteri kuabilan Diceritakannya betapa kemudian kuabilan bertemu dengan pangeran Li Si Bin dan ditarik menjadi pengawal pribadi pangeran mahkota itu Betapa kemudian mereka saling jatuh cinta dan kuabilan menjadi istri atau es elir pangeran Li Si Bin sampai sekarang Ayuh, kalau begitu kuabilan menjadi selir kaisar dan bagaimana dengan engkau tanya Bu Giok Chu, kagum mendengar riwayat perjalanan hidup kuabilan yang aneh itu Karena ia selalu menganggap aku sebagai anaknya, maka dengan sendirinya aku pun diakui oleh Sri Baginda Kaisar sebagai putrinya Hebat cincin yang sudah bergaul akrab dengan Hang Lan berseru sambil memandang kagum Kalau begitu engkau, Eh Paduka, adalah seorang putri istana, putri Sri Baginda Kaisar cincin tidak main-main, melainkan bersungguh-sungguh Hang Lan memandang kepada cincin dan ter senyum anggun, maklum bahwa gadis yang buntung tangan kirinya itu tidak mengejek atau main-main, melainkan bersungguh-sungguh Memang benar, selama belasan tahun ini aku dikenal sebagai putri Li Hang Lan, putri kaisar yang oleh Sri Baginda disayang dan dianggap putri sendiri Walaupun beliau tahu bahwa aku bukan putrinya, bahkan tahu pula bahwa aku bukan putri mendiang ibu kuabilan Akan tetapi, setelah aku mengetahui bahwa aku bukan putri kaisar, bukan pula putri ibu kuabilan Aku lalu berpamit meninggalkan istana dan Sri Baginda memberi izin dan restu Sekarang, aku bukan lagi putri kaisar, cincin, melainkan si Hang Lan biasa saja putri ayah dan ibuku Ahaha, kalau begitu, doaku selama ini setiap malam kepada Tuhan dikabulkan serubu giyokcu Anakku bukan saja sehat dan selamat, bahkan diangkat derajatnya menjadi putri istana, putri kaisar Aku pun ikut bangga dan bersyukur, Hang Lan, TNTU selama ini engkau hidup memulia, terhormat, dan bahagia Apalagi kuabilan dan Sri Baginda kaisar menyayangmu, Hang Lan menghela napas panjang Perkiraan orang luar terhadap kehidupan putri istana sungguh jauh berbeda dengan kenyataannya Ayah, tanpa canggung-canggung lagi bekas putri istana itu menyebut ayah dan ibu kepada orang tuanya Sebutan yang baru pertama kali ini ia ucapkan terhadap orang tua kandungnya Memang ketika masih kecil, aku berbahagia karena hidup terhormat Segalanya tercukupi, berenang kemewahan, hidup di bangunan yang megah dan indah Mengenakan pakaian indah dan perhiasan serba mahal, makanan yang dihidangkan serba lezat Akan tetapi semua itu akhirnya membosankan, apalagi setelah aku mulai mengerti, ayah Di istana itu terdapat banyak sekali persaingan, permusuhan, kepalsuan dan perebutan kekuasaan Ayah anda, eh, maksudku serba ginda kaisar dikelilingi penjilat-penjilat Para taikam yang mencari muka, para selir yang terlalu banyak dan saling berlomba mengambil hati kaisar Para pejabat yang saling bersaing untuk menarik perhatian kaisar Pendeknya, ibu, maksudku bibi kuah bilan dan aku mulailah merasa tidak berbahagia Sudah lama aku mendambalkan kebebasan di luar istana Akan tetapi sebagai putri kaisar, tentu saja serba ginda tidak mengizinkan Untung bahwa serba ginda sendiri adalah seorang ahli silat yang liai Maka beliau memperbolahkan aku belajar ilmu silat Akhir-akhir ini, bibi kuah bilan sering makan hati karena ia benar-benar mencinta kaisar Akan tetapi perhatian kaisar terlalu terpecah dan sibuk Sehingga kadang-kadang kaisar seperti lupa kepada bibi kuah bilan Si Han Beng mengangguk-angguk Aku dapat membayangkan semua itu Memang tak dapat disangkal bahwa tidak ada kesenangan tanpa kesusahan Apa yang tadinya menyenangkan, dapat menjadi membosankan bahkan menyusahkan Seorang hartawan lambat laun tidak lagi dapat merasakan kenikmatan hartanya Melainkan menderita karena hartanya, takut berkurang, takut lenyap, takut ditinggalkan Aku dapat mengerti, Hang Lan, lalu bagaimana terjadinya pemberontakan yang melibatkan siangki itu? Kami ingin sekali mendengarnya, kata Bu Giokcu Sebelum melanjutkan kisahnya, Hang Lan minum dulu air teh dari cangkir di atas meja Semua orang memandang kagum Tanpa disadarinya, agaknya bekas putri istana ini masih belum terbebas dari kebiasaan kehidupan di dalam istana Ketika ia mengambil cangkir, ketika mengangkatnya ke bibir, ketika meneguk air teh Semua dilakukan dengan gerakan lengan, tangan dan jari yang seolah-olah menari, begitu teratur dan lembut Hang Lan sendiri tidak menyadari ini Yang melakukan pemberontakan adalah Paman, eh Pangeran Li Sengcun, adik dari Sri Baginda Kaisar sendiri Dia merencanakan pemberontakan dengan jalan membunuh Sri Baginda dan dia menyuruh Desyongki dan Bito Ksyocya yang melakukan usaha pembunuhan itu Untung aku mengetahui rencana itu ketika kaki tangan mereka, seorang dayang dan seorang taikam Mengadakan pembicaraan dan aku memberitahu kepada bibi kuabilan Kami mengatur siasat melakukan penjagaan dengan teliti pada malam yang ditentukan Kemudian muncullah dua orang berkedok kain hitam menyerbu kamar Sri Baginda Kaisar Kami melawan mereka akan tetapi ternyata mereka lihai bukan main Bibi kuabilan bahkan terluka oleh pedang di tangan Desyongki Akan tetapi dalam keadaan terluka, ia masih terus mengejar Bito Ksyocya yang memasuki kamar Kaisar Karena para pengawal bergatangan, Desyongki yang dapatku singkap topengnya dengan pedangku Sehingga aku mengenal wajahnya, melarikan diri Aku tidak mengejar, melainkan membantu ibu di dalam kamar Di mana Bito Ksyocya telah dikeroyok oleh bibi kuabilan dan oleh Sri Baginda sendiri Aku membantu mereka dan akhirnya Bito Ksyocya telah wajah oleh pedang bibi kuabilan Akan tetapi bibi kuabilan juga roboh karena luka itu dan sebelum tewas itulah ia membuka rahasia diriku Bahwa aku bukan puteri Kaisar, bukan pula puterinya dan menyuruh aku bertanya kepada Kaisar siapa orang tua kandungku Kemudian, Sri Baginda Kaisar yang memberitahu bahwa aku adalah puteri ayah dan ibu Akan tetapi beliau tidak dapat menjelaskan kenapa aku diculik bibi kuabilan Dan mengapa pula ayah dan ibuku yang dikabarkan sebagai pendekar-pendekar sakti tidak mencari dan merebutku kembali Hal ini membuat aku merasa penasaran dan sakit hati sekali Maka aku lalu berpamit dari Sri Baginda Kaisar dan datang ke sini dengan maksud untuk menegur dan mencela ayah dan ibu Karena hatiku sakit sekali Akan tetapi, tanpa ku duga di sini aku bertemu dengan Desongki yang mengaku murid ayah dan ibu Tentu saja aku menjadi semakin kecewa karena ternyata penjahat yang hendak membunuh Sri Baginda Kaisar itu adalah murid ayah Karena itulah maka aku bersikap seperti tadi Harap ayah dan ibu suka memaafkan aku yang kurang ajar dan tidak berbakti Bu Giokcu merangkulnya Engkau lah yang sepantasnya memaafkan kami, anakku Semua sudah berlalu, disesal pun tiada gunanya Kami sendiri sungguh tidak mengira bahwa Sri Baginda Kaisar dapat ter sesat seperti itu Ketika daulu dia berada di sini, dia merupakan anak yang baik, rajin bekerja dan taat Siapa kira, setelah berada di luar dia mau saja diperalat pemberontak Si Han Beng menggeleng-geleng kepalanya Agaknya dia memang seorang yang lemah, sehingga mudah saja dipengaruhi orang lain Aku yakin bahwa dia tentu dipengaruhi oleh Bitok Shochia Aku sudah mendengar tentang Puteri Datuk Sesatau Kok Sian itu Sudahlah, tidak baik membicarakan orang-orang yang sudah meninggal dunia Semoga Tuhan memperingan hukuman atas dosa-dosa mereka Kini Hang Lan memandang kepada Tian Qi Sejak peristiwa perkelahian yang menyebabkan tewasnya Song Qi itu Ingin sekali ia bertanya Akan tetapi kesempatan belum ada karena lebih penting membicarakan tentang dirinya dan orang tuanya yang baru bertemu Kini kesempatan itu terbuka setelah semua riwayat diceritakan Ayah dan ibu, aku merasa heran sekali bagaimana Desong Qi dapat tewas secara mengerikan Padahal, aku melihat dia yang menyerang dan mencengkeram pundak dan bahu Toa Ko Choa Tian Qi ini Darah ini menyebut Tian Qi Toa Ko, kakak Setelah diperkenalkan dan tahu bahwa Tian Qi adalah putra kakak angkat ayah kandungnya Sedangkan Toa Ko hanya terluka saja Ilmu hebat apakah yang dikuasai Choa Toa Ko ini bukan ilmu hebat Melainkan sebuah kutukan, siao moi, kata Tian Qi sambil menarik napas panjang Eh haha, kutukan bagaimana Hang Lan kini sudah menemukan kembali kelincahannya Karena ia merasa berbahagia dapat bersatu kembali dengan ayah bundanya Dan ia pun bertemu dengan Tian Qi dan Chin Chin yang segera dapat menarik perhatiannya Dan telah menjadi akrab dengan mereka Ketahuilah, Hang Lan Kakakmu Tian Qi ini adalah seorang Tuk Tong Anak beracun yang sekarang TNTU saja menjadi manusia beracun Di dalam tubuhnya terdapat hawa beracun yang amat dasyat Sehingga banyak sudah orang-orang yang liai Baiknya mereka itu orang-orang jahat Yang tewas ketika menyerangnya Sejak dia masih kecil Kata Bu Giok Chu Adik Hang Lan, kau lihat tangan kiriku Ini pun akibat hawa beracun di tubuh Tian Qi Kata Chin Chin tertawa Akhirnya, Hang Lan pasti sekali waktu akan bertanya juga tentang tangannya Pikirnya Tidak ada salahnya sekarang saja menceritakan untuk mengusir perasaan tidak enak Seolah merupakan senda gurau Wah, tunanganmu sendiri yang membuat tanganmu buntung? Bagaimana pula ini Hang Lan bertanya heran dan keheranannya demikian sungguh-sungguh Membuat ia nampak manis seperti seorang anak kecil Semua orang tersenyum melihat sikapnya Ketika itu, kami juga berkelahi dan belum bertunangan Aku mencengkeram pundaknya dan tanganku menjadi hitam keracunan Dan untuk menyelamatkan nyawaku Terpaksa Tian Qi membuntungi tangan kiriku dengan pedang Kalau dia tidak melakukannya Tentu aku sudah tewas seperti halnya Song Qi padi tadi Bukan nih Kalian saling berkelahi sampai seorang di antara kalian buntung tangan kirinya Kemudian kalian bertunangan Tentu cinta di hati kalian benar-benar murni Kata pula Hang Lan dan ucapan ini saja menunjukkan bahwa gadis bekas putri bangsawan istana ini memang berwatak lincah jenaka Akan tetapi, dengan memiliki tubuh beracun seperti itu Berarti Cao Ato Ako menjadi seorang pendekar yang hebat dan sukar dikalahkan Kenapa tadi To Ako mengatakan Bahwa kelebihan itu merupakan sebuah kutukan? Aku tidak mengerti Wajah Tian Qi menjadi muram Aku bahkan datang menemui ayah ibumu untuk mohon pertolongan mereka mengobatiku agar aku dapat terbebas dari hawa beracun ini Siaw Mwoi Dan malam tadi mereka telah melakukannya Itulah sebabnya mengapa tadi paman dan bibi tidak dapat melindungimu dari Song Qi, adik Hang Lan Mereka semalam telah menghabiskan tenaga Xin Kang untuk mencoba mengobati Tian Qi, kata Chin Chin Kini barulah Hang Lan mengerti Tadi ia pun memang merasa heran melihat betapa ayah ibunya yang dikenal sebagai sepasang pendekar sakti Seperti tak berdaya ketika dirinya diancam oleh serangan maut Song Qi, murid mereka sendiri Kiranya ayah ibunya telah kehabisan tenaga karena semalam mengobati Tian Qi Ayah, ibu, maafkan kalau aku menyangka yang bukan-bukan, katanya dan pandang matanya demikian lembut Sehingga suami istri itu mendekati dan merangkulnya penuh kasih sayang Kami memang telah berusaha, akan tetapi hanya mampu mengusir sebagian saja dari hawa beracun di tubuhnya Kami tidak berhasil membebaskannya Hawa beracun itu dasyat bukan main, kata si Han Bing Akan tetapi, kenapa si Heng Kau berkeras untuk melenyapkan hawa beracun itu dari tubuhmu, toh aku? Bukankah hal itu bahkan menguntungkan? Sekali? Apakah barangkali racun itu membahayakan keselamatan dirimu sendiri? Hang Lan bertanya heran Tian Qi menghela nafas dan melirik kepada kekasihnya Cincin yang menundukkan mukanya mendengar pertanyaan bekas putri kaisar itu Membahayakan diriku sih tidak? Hanya, dia tidak mampu melanjutkan karena merasa sungkan untuk bicara tentang itu Hanya kenapa, toh aku Hang Lan mendesak Bu Giok Chu yang mengerti akan kesungkanan Tian Qi berkata Hang Lan, kalau hawa beracun itu tidak dapat dinyahkan dari dalam tubuhnya Maka selamanya dia tidak dapat menikah Wanita yang menjadi istrinya tentu akan mati keracunan Ayu Hang Lan berseru kaget dan kini ia memandang kepada Tian Qi dan Cincin dengan sinar macu mengandung iba Kalau ayah dan ibu gagal, lalu apakah tidak ada jalan lain untuk menyembuhkan co atau aku? Ayahnya menghela nafas Racun itu amat hebat, ditanamkan di tubuhnya sejak dia masih kecil sekali Sehingga hawa beracun itu telah menyusup ke dalam jalan darahnya Sehingga darahnya juga mengandung racun Berbahaya sekali Agaknya hanya kesaktian kedua orang sukongmu, kakek gurumu Yang akan mampu mengusir hawa beracun itu dengan sin kang mereka Akan tetapi, kedua orang kakek gurumu itu, Pek Itojin dan Hek Bin Hawesio, telah lama menghilang dari dunia persilatan dan tak seorang pun tahu di mana mereka berada Mungkin mereka berdua kini berada di pegunungan Himalaya sebagai pertapa-pertapa Atau kalau mungkin terdapat obat penawar racun yang paling langka di dunia ini dapat ditemukan, ayah Pernah ayah Anda, eh, Sri Baginda Kaisar bercerita kepadaku tentang obat penawar segala racun yang kini menjadi milik istana, menjadi satu di antara benda pusaka Bahkan menurut Sri Baginda Kaisar, tidak ada keracunan yang tidak dapat dipunahkan oleh obat itu Katanya obat itu terbuat dari kata merah pemakan ular berbisa Sri Baginda mendapatkannya dari seorang sakti yang bernama In Yang Sencu, yang kini menjadi penasihat dan sahabat Sri Baginda Kaisar, suami istri itu saling pandang Sebagai dua orang kengol yang berpengalaman, mereka pernah mendengar tentang kata merah, seekor binatang langka dan ajaib yang kabarnya menjadi pemakan ular berbisa Dan kata itu sendiri mengandung bisa yang demikian kuat, sehingga merabahnya saja dapat membunuh seorang manusia Akan tetapi racunnya itu dapat pula memunahkan segala macam racun di dunia ini Kami telah mendengar tentang kata ajaib itu Hang Lan Akan tetapi, obat itu menjadi pusaka istana, kata Bu Giyok Chu Mungkin obat itu dapat menyembuhkan Tian Ki Akan tetapi bagaimana tanya pula si Han Bing Hang Lan sudah meloncat kegirangan Wah, mudah saja, ayah dan ibu Telah ku ceritakan tadi bahwa ayah anda, eh, Sri Baginda Kaisar amat sayang kepadaku dan beliau menganggap aku sebagai puterinya sendiri Bahkan ketika aku memohon diri untuk meninggalkan istana dan mencari ayah dan ibu Beliau menawarkan untuk memberi hadiah kepadaku, dan apa saja yang ku minta akan beliau berikan Akan tetapi aku hanya minta diberitahu siapa ayah dan ibu kandungku Nah, kalau aku yang minta obat itu, aku yakin beliau pasti akan memberikan kepadaku Tapi engkau baru saja tiba, bagaimana mungkin aku dapat membiarkan engkau pergi lagi Bu Giyok Chu memprotes Aku dapat memberi surat kepada Sri Baginda Kaisar, ibu Aku mempunyai cap tersendiri dan beliau akan mengenal tanda tangan dan capku itu Bagus! Kalau begitu, tulislah surat itu dan biar Tian Qi sendiri yang pergi ke kota raja dan menghadap Sri Baginda Menyerahkan suratnya dan menerima obat itu, kata si Han Beng gembira Baik, akan segera kulakukan ayah kata Hang Lan gembira karena mendapat kesempatan untuk membantu Tian Qi Pemuda yang ternyata merupakan kakak angkatnya, bahkan yang baru saja telah menyelamatkan nyawanya Nanti dulu, Xiao Moi kata Tian Qi dan semua orang melihat betapa pemuda itu menjadi muram wajahnya Tidak seperti yang lain, yang merasa gembira mendengar tentang obat yang dapat memberi harapan menyembuhkan Tian Qi Eh, kenapa, to aku Xiao Moi, Paman dan Bibi, terima kasih atas kebaikan kalian Dan juga Lan Moi yang ingin memintakan obat ke istana untuk menolongku Akan teh tapi, harap maafkan saja, aku, tidak mungkin dapat menerima pemberian dari Sri Baginda Kaisar Tentu saja semua orang merasa heran, bahkan teh masuk cincin yang memandang kekasihnya dengan sinar mata penuh pertanyaan Tian Qi, kau sungguh aneh sekali Kenapa engkau tidak mau menerima pemberian dari Sri Baginda Kaisar, tanya si Han Ding Maaf, Paman, sebetulnya hal ini merupakan rahasiaku, akan tetapi karena kalau aku tidak membuat pengakuan tentu akan menimbulkan dugaan yang bukan-bukan, biarlah aku akan berterus terang Paman dan Bibi adalah orang-orang yang kuhormati, juga adik hawan seperti adikku sendiri yang kusayang, maka biar aku berterus terang Aku mempunyai sebuah tugas dari Suhu, yaitu agar aku mengambilkan pedang pusaka yang dulu milik Suhu, akan tetapi sekarang telah terjatuh ke tangan pemerintah kerajaan dan pedang pusaka itu kini menjadi pusaka istana kerajaan Maka, aku terpaksa harus pergi ke kota raja dan berusaha untuk mencuri pedang pusaka istana, bagaimana mungkin aku menerima pemberian dari Sri Baginda Kaisar? Aku merasa malu untuk menerimanya, Paman Semua orang terdiam dan memandang kepada Tian Qi penuh kagum, sukar dicari orang yang memiliki kejujuran seperti dia Hang Lan yang lebih dulu bicara dan bertanya To'ako, apakah nama pedang pusaka milik gurumu yang kini menjadi pusaka istana itu pedang itu disebut? Liong Chu Kiam Pedang Mestika Naga Ah, aku tahu pedang itu Bahkan pernah aku meminjamnya untuk berlatih silat pedang Jadi itukah pedang pusaka milik Suhumu? Siapa sih Suhumu itu? To'ako Suhuku adalah juga ayah tiriku, dahulu dialah Pangeran Tian Buong, Hang Lan terbelalat Ah, pemberontak itu Lan Lan, jangan katakan begitu, kata Bu Giyok Chu memperingatkan Kenapa, Ibu? Bukankah benar bahwa Pangeran Tian Buong, saudara dari Mendiang Kaisar yang ti dari dinasti Sui Pernah memimpin pemberontakan dan sudah ditumpas oleh pasukan pemerintah si Han Beng mengerutkan alisnya Khawatir kalau Tian Ki tersinggung Akan tetapi, pemuda itu bahkan tersenyum menatap wajah adik misannya Engkau memang benar, si Aung Woi Bagi engkau yang sejak kecil menjadi putri Kaisar Kerajaan Teng Tentu saja mendengar dan menganggap bahwa Tian Buong seorang pemberontak Akan tetapi coba bayangkan bahwa Engkau seorang putri Kerajaan Sui Pasti engkau akan menganggap dia seorang patriot dan pejuang yang mempertahankan kerajaannya Dan bahkan Sri Baginda Kaisar yang sekaranglah yang kau anggap pemberontak Tidakkah begitu Hang Lan tertegun? Ia seorang gadis yang terpelajar dan cerdik Di istana selain ilmu silat juga mempelajari ilmu sastra Dan sudah membaca banyak kitab sehingga ia maklum apa yang dimaksudkan Tian Ki Ia pun mengangguk dan menghela nafas panjang Kerajaan memang merupakan medan pertentangan dan menjadi sumber perebutan kekuasaan Yang menang dipuja-puja, yang kalah dimaki-maki Engkau benar, to' aku dan maafkan ucapanku tadi Jadi, Leong Chu Kiam itu dahulu milik gurumu Kalau begitu, kiranya sudah sepantasnya kalau dia menginginkannya kembali kepadanya Enah, engkau tidak perlu mencurinya, to' aku, sungguhpun dengan kepandayanmu Aku yakin engkau akan berhasil mencurinya Kalau tidak mencuri, lalu bagaimana? Jangan khawatir Aku bukan hanya akan minta obat bagimu dari Sri Baginda Kaisar Akan tetapi juga minta Leong Chu Kiam itu Aku yakin, ayah anda, ah, sudah terbiasa aku menyebut beliau ayah anda Jadi selalu saja keliru, tidak apa engkau menyebut beliau begitu, lan-lan Kami ikut bangga bahwa Sri Baginda Kaisar mau menganggap anak kami sebagai putrinya Kata si Hon Beng serius Aku yakin beliau akan memberikan obat dan pedang itu kepadamu, to' aku Tunggu, akan kubuatkan surat itu Gadis itu lalu berlari memasuki kamarnya Demikianlah, pada keesokan harinya Pagi-pagi sekali Tianqi dan Cin Cin sudah berangkat meninggalkan Dusun Hangcun Di antar oleh ayah ibu dan anak itu sampai keluar Dusun Tianqi dan kekasihnya, Cin Cin, melakukan perjalanan menuju ke kota raja dengan hati lapang dan penuh harapan Karena Tianqi membawa surat dari Hanglan yang ditujukan kepada Kaisar sendiri Sementara itu, Hanglan yang baru saja bertemu dengan orang tua kandungnya Menikmati kebahagiaan hidup bersama mereka di Dusun yang TNT eram itu Jauh dari kemewahan istana, jauh pula dari semua persaingan dan permusuhan Terasa olehnya betapa tenang dan penuh damai kehidupan di rumah orang tuanya di Dusun itu Dan kalau mengingat akan kehidupan di istana Terasa betapa panas dan tegangnya kehidupan dan lingkungan keluarga di istana itu Apalagi ia kini digembleng oleh ayah ibunya dengan ilmu silat tinggi Membuat Hanglan merasa berbahagia sekali Gadis penunggang kuda yang memasuki pintu gerbang kota raja itu memang cantik jelita dan menarik perhatian orang Terutama bagi para pria Kudanya juga merupakan kuda pilihan, tinggi besar dan tentu amat mahal harganya Gadis itu Sendiri usianya sekitar 20 tahun, tubuhnya semampai dengan pinggang yang ramping sekali Rambutnya agak keriting, digelung ke atas dan diikat sutra merah Pakainya dari sutra halus menunjukkan bahwa ia seorang gadis yang kaya Sepasang matanya bersinar-sinar Biarpun ia cantik menarik, akan tetapi sinar matanya itu Ditambah sebatang pedang yang berada di tunggung Membuat orang tidak berani sembarangan mengganggunya Biarpun peristiwa pemberontakan pangeran Li Sengcun telah lewat beberapa bulan lamanya Namun akibatnya masih nampak, terutama di pintu gerbang kota raja Kini, pintu gerbang itu dijaga ketat oleh belasan orang prajurit Dan setiap orang yang keluar masuk dia mati dengan seksama Terutama sekali mereka yang nampak asing dan bukan penghuni kota raja Dia mati dan kalau perlu dihentikan dan diperiksa dengan teliti Berhenti empat orang penjaga telah berdiri menghadang di depan kuda gadis itu Memalangkan tombaknya sehingga kuda itu terkejut dan meringki Mengangkat kedua kaki depan ke atas Orang-orang yang berlalu lalang memandang khawatir Takut kalau-kalau gadis cantik itu akan terjatuh dari atas punggung kudanya Akan tetapi gadis itu masih berdiri tegak dan menarik kendali untuk menenangkan kudanya Dan ia memandang tajam kepada empat orang penjaga itu Kalian mau apa menghadang perjalanan kutanya gadis itu Suaranya merdu akan tetapi tajam dan marah Nona, turunlah Kami ditugaskan untuk memeriksa setiap orang asing yang masuk ke sini dan mencurigakan Dan kami curiga terhadap Nona Turunlah agar kami tidak perlu menggunakan kekerasan Kata seorang berpakaian perwira yang baru keluar dari dalam gardu penjagaan Orang ini bertubuh pendek bulat Perutnya gendut dan usianya sekitar 30 tahun Dipinggangnya tergantung golok besar Karena maklum bahwa ia berada di kota raja Maka gadis itu yang bukan lain adalah Cian Kui Eng Melompat turun dari atas punggung kudanya Lalu menuntun kudanya mengikuti perwira itu menuju ke gardu penjagaan Atas perintah perwira itu dengan tenang dan sabar Cui Eng mengikatkan kendali kuda di depan gardu penjagaan Kemudian sambil menggendong buntalan pakaiannya Ia mengikuti perwira gendut itu memasuki gardu Ia dipersilakan duduk di bangku Menghadapi meja dan diseberang meja itu duduklah si perwira yang memandang kepadanya dengan macu yang liar Seperti hendak melahap tubuhnya Cui Eng melihat beberapa orang perajurit di luar gardu menjenguk masuk dan mereka itu menyeringai dan cekikikan kurang ajar Cui Eng menyabarkan hatinya Ia meninggalkan rumah karena merasa tidak betah tinggal di rumah Karena seminggu setelah Tian Qi pergi Ayah dan ibunya juga pergi ke Himalaya untuk mencari SWE Hiatang Chiu Rumput merah pencuci darah untuk mengobati Tian Qi Di rumah sendiri ia tidak tahan dan ia pun pergi menyusul Tian Qi ke kota raja Akan tetapi, karena baru sekarang ia mendapat kesempatan untuk merantau seorang diri Perjalanan itu dilakukan Cui Eng secara lambat dan ia berhenti di setiap tempat yang dianggap menyenangkan Pernah ia melakukan perjalanan ketika mengikuti orang tuanya dan Tian Qi pergi berkunjung ke kudil tempat tinggal Lonikou Akan tetapi perjalanan bersama keluarga itu tidak begitu mengembirakan Dan seperti kalau melakukan perjalanan seorang diri di mana ia dapat menentukan apa saja yang akan dilakukannya Merasa bebas Perjalanan sampai ke kota raja itu makan waktu berbulan-bulan karena Cui Eng suka singgah di mana-mana Bahkan ketika tiba di sebuah telaga besar yang indah, ia tinggal di situ hampir sebulan lamanya Banyak pengalaman dijumpainya, banyak pula gangguan Akan tetapi dengan mudah ia dapat mengatasi semua gangguan itu mengandalkan ilmu silatnya yang kini telah mencapai tingkat tinggi sekali Kalau hanya tokoh-tokoh Kang Ong biasa saja, jangan harap akan mampu menandingi putri bekas pangeran Tian Bu Ong ini Ditambah pula dialincah, kabah dan cerdik Karena banyak mendapat gangguan dari para pria di dalam perjalanan Maka sikap para penjaga di pintu gerbang kota raja itu tidak membuat ia serasa heran atau terlalu marah Ia tahu bahwa sebagian besar pria memang kurang ajar dan kalau melihat wanita cantik lalu timbul kegenitan mereka Nah, aku sudah berada di sini Apa yang hendak kau periksa tanya Kui Eng Agak jengkel juga melihat perwira itu hanya menggerayangi tubuhnya dengan pandang matanya yang berminyak itu Oh, hehehe, perwira gendut itu tersenyum menyeringai memperlihatkan deretan gigi yang malang melintang dan kacau berwarna hitam kekuningan Nona, kami harus memeriksa buntalan pakaianmu itu Kami tidak ingin ada pemberontak yang menyelundup ke dalam kota raja Semua pemberontak harus dibasni kata-kata terakhir ini dikeluarkan dengan penuh semangat Kui Eng tersenyum mengejek Periksalah, aku bukan pemberontak, aku seorang pelancong yang ingin melihat kota raja Sebelum aku memeriksa buntalanmu, lebih dulu aku harus mencatat siapa nama Nona dan tinggal di mana Datang dari mana dan hendak ke mana Nama kucian Kui Eng, kata gadis itu singkat Berapa usia Nona tahun ini apa perlunya menanyakan usia segala bentak Kui Eng? Ah, harus itu kata si perwira gendut Untuk melengkapi pendaftaran mereka yang dicurigai Kami hanya melaksanakan perintah atasan Kui Eng menghela nafas, menyabarkan dan menenangkan hatinya 20 tahun, jawabnya singkat dan perwira itu menuliskan nama Kui Eng dan usianya di dalam buku pendaftaran Caranya menulis kampun bergaya, penuh aksi seolah dia seorang sastrawan Dan sedang menuliskan sajak indah Tempat tinggal di dusun kecung, kaki bukit Kim San Lembah Wong Ho Kembali perwira itu menuliskan alamat Kemudian dia yang mengangkat mukanya dan menyeringai lagi Sudah bersuami wajah Kui Eng menjadi merah padam Huh, apa-apaan ini bertanya sudah bersuami atau belum? Tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemeriksaan Nahaih, jangan marah dulu, Nona Kami tidak ingin ada pembunuh yang menyelundup ke kota raja Seperti wanita yang berniat membunuh Sri Baginda itu Untung ketahuan dan ia sudah terbunuh Kami harus teliti memeriksa setiap orang yang mencurigakan Laki-laki maupun wanita Nah, sekarang jawab sejujurnya Apakah Hengka sudah bersuami dan kalau sudah Siapa nama suamimu dan sekarang dia berada di mana? Kenapa Nona melakukan perjalanan seorang diri? Aku belum bersuami Jawab Kui Eng, kini agak ketus Hmm, sungguh aneh Seorang gadis 20 tahun, cantik jelita seperti Nona, berharta pula Melihat pakaian dan kuda Nona, masih belum bersuami? Sungguh sayang Cukup, aku tidak ingin mendengar pendapatmu bentak Kui Eng Cepat selesaikan pemeriksaan ini Aku sudah tidak sabar lagi Hehehe, baik-baik Nona Sekarang aku hindak memeriksa buntalanmu ini Dia meraih buntalan di atas meja yang tadi diletakkan oleh Kui Eng Dan membuka buntalan itu Dia mengaduk-aduk pakaian Kui Eng dan beberapa kali berkata lirih Hem, harum, harum wangi, sehingga wajah gadis itu menjadi kemarahan Kemudian, dia menemukan peti hitam kecil dan membukanya Matanya terbelalak ketika dia melihat perhiasan emas permata yang serba berkilauan dan amat berharga Yang menjadi bekal perjalanan Kui Eng Wah, Nona membawa harta begini banyak Dari mana Nona mendapatkan harta ini tanyanya liril dan matanya dipicinkan Apa perdulimu? Ini adalah perhiasan milikku sendiri Tidak bolehkah orang memiliki perhiasan dan membawa kemanapun ia kehendaki tentu saja Kalau sudah jelas miliknya Akan tetapi Nona kami curigai Karena itu, kami tahan dulu dan sekarang Kami harus memeriksa pakaian di tubuh Nona Siapa tahu Nona masih menyembunyikan sesuatu di balik baju Nona berkata demikian Perwira gendut itu bangkit Memutari meja dan kedua tangannya dijulurkan ke depan Siap untuk menggerayangi tubuh Kui Eng dengan alasan hendak menggeledahnya Plak-plak Kui Eng menggerakkan tangan menangkis dan perwira itu mengeluh dan teruyung ke belakang Mengaduh kesakitan karena kedua lengannya yang ditangkis oleh tangan yang mungil itu seolah-olah akan patah-patah tulangnya Tentu saja dia menjadi marah Ah, ternyata engkau memang benar pemberontak berkata demikian Perwira itu kini menerjang dan menubruk dengan kedua lengan terbuka seperti seekor beruang hendak menerkam mangsanya Kui Eng juga sudah marah Perhiasan dan kudanya hendak dirampas, dan tubuhnya hendak digerayangi Ia lupa diri, lupa bahwa ia berada di gardu penjagaan pintu gerbang kota raja Lupa bahwa kalau ia mengamuk, mungkin ia akan ditangkap sebagai pemberontak Kemarahan membuat ia lupa segala dan melihat perwira gendut itu menerkamnya secara kurang ajar Ia pun menggerakkan kedua tangannya, dengan jari tangan terbuka, kedua tangan itu bergerak cepat sekali Krek-krek prak perwira itu terjengkang dan mengaduh-aduh dengan suara lucu karena mulutnya berdarah Gigenya rontok semua dan kedua tulang lengannya patah Aw, ah, pemberontak, ah, aduh, tangkap teriaknya, mengaduh-aduh dan bangkit berdiri mengejar Kui Eng yang melangkah keluar Lengannya di ayun-ayun akan tetapi tak dapat diangkat karena nyeri, dan mulutnya berdarah Melihat keadaan perwira itu, para penjaga cepat mengepung Kui Eng yang sudah memanggul buntalan pakaiannya dipundak Mereka maklum bahwa gadis itu telah menghajar perwira mereka, maka tanpa dikomando lagi, belasan orang prajurit penjaga sudah mengepung dan berlomba untuk menangkap gadis cantik itu Dengan tangan kiri memanggul buntalan, tangan kanan memegang cambuk kuda Kui Eng menghadapi pengepungan belasan orang prajurit penjaga itu dengan sikap tenang, akan tetapi sepasang matanya yang indah jeli itu mencorong marah Tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, kepalanya tidak menoleh ke kanan atau kiri, hanya matanya saja yang bergerak, mengerling ke kanan kiri seperti mata seorang penari yang lincah Begitu para pengepungnya, belasan orang itu, mulai bergerak, terdengar suara cambuknya meledak-ledak Akan tetapi cambuk kuda itu kini bukan untuk melecuti kuda, melainkan melayang dan menyambar-nyambar ke arah kepala belasan orang itu Segera terdengar suara para pengeroyok itu mengaduh-aduh dan banyak di antara mereka yang mukanya berdarah dan babak celur disayat ujung cambuk Tentu saja belasan orang penjaga itu menjadi terkejut dan marah sekali Terutama pemimpin regu itu, dengan suara pelok karena giginya rontok semua dia berteriak-teriak Bunuh pemberontak itu, bunuh iblis bertina itu dan semua penjaga Sudah mencabut senjata masing-masing Ada yang memegang golok, pedang atau tombak Tar-tar-tar cambuk itu meledak-ledak dan banyak senjata tajam dan runcing beterbangan terlepas dari tangan yang menggenggamnya Melihat para pengeroyok yang belum roboh mundur dan memandang jerih Kui yang bertolak pinggang Hem, kalian ini prajurit pemerintah, ataukah perampok-perampok pada saat itu terdengar derap kaki kuda dan seorang penunggang kuda datang menguat para penonton yang sudah semakin banyak berdiri di dekat pintu gerbang Dengan segapnya, penunggang kuda itu melompat turun dari atas punggung kuda dan menerobos masuk kepungan belasan orang prajurit yang sudah mulai kecilnya linya menghadapi kui yang itu Hei, apa yang telah terjadi di sini bentak menunggang kuda itu Melihat penunggang kuda yang baru tiba, komandan regu yang giginya rontok itu menjadi terkejut dan semua anak buahnya nampak ketakutan Maaf, pangeran, ini, eh, gadis ini seorang pemberontak kata komandan regu dengan suara peluh Penunggang kuda itu menengok ke arah kui yang pada saat gadis itu pun menengok dan memandang kepadanya Dua pasang metel bertemu dan memandang penuh perhatian Kui yang melihat bahwa penunggang kuda yang disebut pangeran itu adalah seorang pria muda, berusia Kurang lebih 25 tahun, akan tetapi wajahnya bersih, cerah dan penuh senyum, terutama sepasang matanya yang bersinar-sinar penuh semangat hidup Wajah itu tampan dan menyenangkan karena nampak tidak angkuh seperti kebanyakan para bangsawan Dan biarpun pakaian pangeran itu seperti pakaian seorang terpelajar, longgar dan rapi Namun sebatang pedang yang berada di punggungnya menunjukkan bahwa pangeran ini juga suka akan ilmu silat Mendengar ucapan komandan regu itu, seng pangeran yang bertubuh tinggi tegap itu mengerutkan alisnya dan dia pun bertanya kepada kui yang Nona benarkah apa yang dikatakan komandan regu tadi bahwa engkau seorang pemberontak kui yang meruncingkan mulutnya berjebi Gerakan yang biasa ia lakukan tanpa disadari kalau ia marah, dan gerakan mulut ini membuat ia nampak manis mengemaskan Engkau seorang pengeran Sudah sepatutnya kalau engkau malu mempunyai seragu para jurid seperti mereka itu Aku seorang pemberontak? Aku datang memasuki kota raja sebagai seorang pelancong dan apa yang mereka lakukan? Si kerbau lendut itu hendak merampas perhiasanku, juga merampas kudaku Bukan itu saja dengan dalih melakukan penggeledahan, dia hendak menggerayangi tubuhku Dia tidak kubunuh pun masih terlalu ringan baginya wajah tampan itu berubah merah sekali dan kui yang sudah siap untuk menyambut kemarahan pangeran itu kepadanya Akan tetapi ternyata, kemarahan itu tidak ditujukan kepadanya Matthew yang tadinya membayangkan keramahan dan senyuman itu tiba-tiba kini mencorong penuhi bahwa ketika dia menoleh dan menghadapi seragu penjaga yang menjadi ketakutan Katakan, benarkah apa yang dituduhkan nona ini? Jawab yang betul bentaknya kepada komandan regu Orang genduk itu menjadi pucat dan matanya terbelalak Dia menggoyang tangan kanan yang patah tulangnya itu, lalu menggeleng kepala Tidak, tidak, pangeran hem, kalau tidak, lalu mengapa nona ini menghajar kalian? Katakan, apa sebabnya bentak pula pangeran itu, mendesak Hamba, hamba tidak tahu, ia pemberontak, tahu-tahu ia mengamuk, jawaban ini tentu saja ngawur saking takutnya Hem, aku belum gila, kalau tanpa hujan tanpa angin datang-datang aku menghajar kalian kata kui yang Hayo jawab yang benar, jangan bohong bentak pangeran itu Nona ini benar, tanpa sebab tidak mungkin ia menghajar kalian Aku akan suruh siksa dulu kalian semua komandan regu itu dan anak buahnya segera menjatuhkan diri berlutut Mereka nampak ketakutan sekali karena pangeran ini terkenal dengan kekerasannya kalau menghadapi anak buah yang bersalah Ampun, pangeran, kami, kami mencurigainya dan hendak menahan untuk sementara barang-barangnya Dan hendak menggeledahnya, akan tetapi tiba-tiba ia mengamuk Kui yang mengeluarkan kotak kecilnya dan membuka di depan pangeran itu Nampak perhiasannya berkilauan Nah, inilah yang akan mereka sita, juga kudaku di sana itu Kemudian si gendut babi ini mencoba untuk menggerayangi tubuhku Salahkah aku kalau menghajarnya? Dia lalu mengerahkan anak buahnya untuk mengeroyoku Keparat pangeran itu membentak dan tubuh belasan orang itu menggigil ketakutan Ketika ada seorang perwira lewat dan memberi hormat kepada pangeran itu Seng pangeran berkata, cepat panggil seragu penjaga pengganti dan jebloskan mereka ini ke dalam tahanan Laporkan kepada panglima agar dia menemui ku Orang-orang jahat ini harus dihukum berat untuk menjadi contoh para para jurid lainnya Belasan orang yang berlutut itu minta-minta ampun Akan tetapi pangeran itu tidak menghiraukan mereka lagi Dia membungkuk kepada Kui yang Nona, maafkanlah kami Memang kami kurang tertib Sehingga ada anak buah yang menyeleweng seperti mereka Akan tetapi, kami pasti akan menghukum mereka Nah, sekarang Nona boleh melanjutkan perjalanan tanpa gangguan Kui yang gambia merasa kagum bukan main Ayahnya juga seorang bekas pangeran Dan ayahnya juga berwatak keras Akan tetapi, ayahnya tidak selembut pangeran ini Ayahnya masih memandang rendah orang-orang bawahan Akan tetapi pangeran ini sikapnya demikian sopan dan lembut Walaupun wibawanya jelas nampak ketika dia memarahi seragu penjaga itu Ia pun memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada Pangeran, terima kasih atas kebaikanmu Dan maafkan sikapku yang kasar tadi Pangeran itu mengangguk dan mengikuti Kui yang dengan pandang matanya Ketika gadis itu menuntun kodanya yang bagus Memasuki pintu gerbang Kui yang tidak tahu betapa pangeran itu mengikutinya dengan pandang mata penuh kekaguman Pangeran itu memang terkenal sebagai seorang pangeran yang lembut hati dan ramah Tidak congkak, namun dia dapat bersikap keras terhadap anak buah atau para prajurit yang melakukan penyelewengan Dia pun terkenal sebagai seorang pangeran yang memiliki ilmu silat tinggi Namun dia menolak ketika pamannya, yaitu Kaisar Teng Pacung Memberi kedudukan kepadanya Pangeran ini bernama Pangeran Lichu Kiat Terima kasih telah menonton!